data bertanya kepada nakusa siapa nama lengkapmu naku berkata nakusa data berkata nakusa data patil wajah nakusa pun berseri-seri lalu data berkata lalu siapa namaku nakusa naku berkata ada apa tuan data berkata sekali saja kau panggil aku data nakusa bingung dan gugup lalu data berkata kau selalu memanggilku dengan kata-kata tetapi menurutku panggilan itu terdengar istimewa bagiku mendengar kau mengatakannya aku bisa merasakan semua cintamu tercurah untukku nakusa pun tersenyum mendengar perkataan data lalu data berkata kau pasti lelah aku istirahatlah sekarang saat pagi tiba kita akan meninggalkan tempat ini data merangkul nakusa dan menariknya ke dalam pelukannya data mengingat kata-kata sima kepadanya data berkata si roli sima pernah memberitahuku tentang tempat itu di dekat hutan ada sebuah desa bernama si roli kita akan berangkat ke sana besok hari nakusa dan data melanjutkan perjalanan mereka nakusa melihat sebuah rumah di tengah hutan lalu memberitahu data sementara data diamant patil kala membawa sima dan kala berkata lihat baik-baik rumah ini sima inilah rumah datamu dia telah mengubur dirinya dalam kehidupan mewah dan megah ini bertahun-tahun yang lalu kau meninggalkannya lihat ini semua seperti roda keberuntungan lalu kala meminta anak buahnya untuk membawa sima ke kamar data sudarsan berkata setidaknya beritahu aku petunjuk kak tentang apa yang kau rencanakan lalu kala berkata naluriku berkata bahwa sima berencana kabur bersama data ke tempat yang sangat jauh untuk memulai hidup yang baru jadi sekarang kita tidak akan mengejar data kita tidak perlu mengejarnya kita akan menggunakan sima sebagai peon bagi muncul bersama kisor lalu mereka mengolok-olok kala karena mereka telah gagal menangkap data kala berkata sudarsan apakah kau akan berdiri saja di sana pria ini menghinaku bagaimana bisa mereka keluar sudarsan berkata bagaimana aku tahu kakak ipar aku bersamamu baji pun tertawa mendengar perkataan mereka kisor berkata kau tak perlu memanggil penjagamu sudarsan mereka semua sudah kabur mereka sudah tahu bahwa data masih hidup kala terkejut sudarsan mengambil pistolnya dan mengerahkannya kepada baji baji berkata hai sudarsan tembaklah aku ingat sudarsan kau mungkin membutuhkan banyak peluru untuk menyelamatkan hidupmu sendiri kisor berkata sudarsan sekarang kau tidak punya apa-apa lagi kau sebaiknya menyiapkan makanan membuat beberapa kue karena kami butuh sesuatu yang manis untuk merayakannya baji dan kisor pun pergi meninggalkan mereka kala berkata tenanglah sudarsan kendalikan amarahmu sementara di tengah hutan nakusa dan data membuka pintu rumah itu rumah itu terlihat kotor dan berdebu lalu nakusa mengajak data untuk masuk ke dalamnya data berkata bagaimana tempatnya nakusa apakah layak untuk kita tinggali nakusa berkata coba lihat melalui mataku tuan tempat ini sangat ada atapnya di bawahnya kita bisa hidup dengan damai ada 4 tembok yang akan melindungi kita dari musuh ada 4 pintu dan ada diapit oleh jendela di sebelah kanan lalu data berkata aku mungkin tidak bisa melihat tapi aku bisa membaca nada suaramu tempat ini benar-benar berantakan bukan nakul berkata tunggu disini tuan aku akan membersihkannya dan membuatnya menjadi rumah yang nyaman untuk kita lalu data berkata ini membuatku sedihin aku ketika aku memiliki rumah aku membuatmu terpisah dariku ingatkah aku meninggalkan kamarku dengan kata-kata aku hanya akan kembali ketika kau memanggilku saat itu aku memanggilmu berkali-kali lalu nakusa berkata maafkan aku tuan aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi data berkata berjanjilah kepadaku naku nakusa pun berjanji dan data tersenyum mendengarnya data menarik nakusa ke dalam pelukannya lalu mencium kening nakusa dengan lembut sima berdiri sambil memandang foto data di kamarnya sima menangis sima mengingat bagaimana dia memohon kepada data agar data mencintainya kembali tetapi usahanya sia-sia karena data mencintai nakusa kala datang dan dia melihat sima menangis lalu kala berkata sepertinya seseorang sedang berlinang air mata setelah melihat foto kekasihnya dan di rumah ini seseorang telah mengambil kekasihmu itu menyakitkan bukan? aku sangat mengerti bagaimana perasaanmu sima kau merawat data tapi dia menipumu dan pergi dengan wanita lain bahkan dia tidak peduli apakah kau masih hidup atau tidak katakan padaku satu hal sima bagaimana data bisa tinggal bersamamu selama berhari-hari apakah dia memberitahumu bahwa dia telah memiliki seorang wanita dalam hidupnya seorang wanita cantik yang bernama nakusa tapi bagaimana mungkin dia ingin memberitahumu hal itu dia pasti berpikir untuk bisa memanfaatkanmu dan ketika ada kesempatan dia akan pergi meninggalkanmu sima kau sedang jatuh cinta kau tidak mengerti bahwa data menggunakanmu hanya untuk mencari keuntungannya saja kala mulai memprovokasi sima dan sima sedikit goyah sampai berdiri ceskar dan anak buahnya mengenakan pakaian polisi mereka menempel foto data dan nakusa dan mengatakan kepada penduduk desa bahwa data dan nakusa adalah buronan polisi mereka mengatakan kepada penduduk desa bahwa pria itu yang bernama data telah melarikan diri seorang wanita patuh berkata pria itu adalah pembunuh yang kejam dan wanita yang bersamanya adalah wanita yang dia culik jika kalian melihatnya silakan beritahu kami kami akan menyediakan hadiah yang besar untuk kalian lalu ceskar dan patuh pun pergi meninggalkan penduduk desa nakusa melihat sebuah batu besar lalu dia pergi untuk mengambilnya nakusa meletakkan batu itu lalu pergi untuk mencari batu lainnya nakusa menyusun batu itu bersebelahan lalu dengan arang kayu dia menulis kata siwa pada batu yang besar dan kata parwati pada batu yang lebih kecil nakusa mengajak data mendekati batu itu nakusa berkata ini adalah patung dewa siwa dan dewi parwati jika kau berdoa dengan kesungguhan hati dewa pasti akan mengambulkan doamu lalu data berkata mengapa dewamu mengambil penglihatanku tanyakan pada mereka mengapa mereka membuat ibuku menderita mengapa mereka membuat teman yang kuanggap sebagai saudara laki-lakiku begitu banyak kesedihan tanyakanlah pada mereka hari ini ketika nakusa ada di depanku mengapa dewaku merenggut penglihatanku mengapa mereka memainkan permainan yang mengerikan dengan hidupku lalu nakusa berkata tuan aku tidak tahu jawaban atas pertanyaanmu mungkin saja dewi ingin melihat seberapa baik kita dalam ujian yang dia berikan kepada kita nakutlah diuji sepanjang waktu tapi aku tidak pernah takut melewatinya sekarang jika dewa ingin mengujiku dengan mengambil penglihatanmu maka aku siap untuk menjalani semua ini nakusa berlutut di depan waktu itu dan memohon kepada dewa siwa dan dewi parwati untuk memulihkan penglihatan suaminya data berkata kau tidak akan mendapat apa-apa dengan berdoa di depan batu naku aku tidak akan pernah membungkuk di depan mereka nakusa tidak terpengaruh dengan perkataan data dan dia tetap berdoa kepada dewa siwa dan dewi parwati dari kejauhan seorang pria dan wanita memandang karena nakusa dan data mereka melihat nakusa sedang berdoa pria dan wanita itu berjalan mendekati data data merasakan seseorang mendekati mereka dan data mulai cemas karena nakusa masih terus berdoa pria itu diam dan memandang data dengan kakinya data mengambil sebuah tongkat lalu pria itu berkata apa yang kau lakukan data memukul pria itu dengan tongkat kayunya lalu pria itu kembali menyerang data nakusa dan wanita itu mencoba menghentikan data dan akhirnya data melepaskan pria itu lalu pria itu berkata kalian berdiri di tanah kami dan kalian telah berani menyerang kami nakusa berkata tolong maafkan kami Tuhan telah melakukan kesalahan lalu wanita itu berkata apa yang kalian lakukan di hutan ini kalian melihat rumah itu kosong dan kalian tinggal di dalamnya apakah kalian ingin mengambil alih rumah ini nakusa merasa malu lalu dia berkata apakah rumah ini milik kalian lalu wanita itu berkata bukan itu sebenarnya milik kepala desa kami tapi dia telah meninggal tahun lalu sekarang suamiku adalah kepala desa di sini itu sebabnya kami melihat rumah ini dengan malu data berkata kami hanya menumpang sebentar kalian adalah pemilik sebenarnya dan kami mohon maaf ini adalah hutan jatah orang curang dan penipu tidak terima di sini hanya orang jujur yang bisa datang ke sini pria itu berkata jatah bagaimana kau mengenalnya lalu nakusa berkata ceritanya panjang lalu kami melarikan diri dari musuh dan tersesat di hutan dan dialah yang membantu kami menemukan jalan keluar pria itu berkata kami menganggapnya sebagai guru beritahu kami apa yang kalian lakukan di sini lalu nakusa berkata dia adalah suamiku siram data patil dan aku adalah istrinya nakusa musuhnya ingin membunuhnya untuk menghidari mereka maka kami ada di sini di hutan ini lalu data berkata aku minta maaf sekali lagi aku tidak berniat untuk menyakitimu aku hanya berusaha untuk melindungi istriku kumohon izinkan kami untuk tinggal di sini untuk sementara seandainya aku hanya sendirian itu tidak masalah tetapi istriku ada bersamaku aku harus melindunginya pria itu berkata apa yang kau lakukan aku berdiri di sini dan kau melihat ke arah lain lalu nakusa berkata itu karena suamiku buta musuh menyerangnya dan sejak saat itu dia tidak dapat melihat lagi pria itu berkata namaku adalah Mahadev dan istriku Sundari desa kami hanya beberapa ratus meter dari rumah ini Sundari berkata kalian adalah tamu kami kami akan pergi sebentar untuk mendapatkan beberapa keperluan terima kasih telah menonton Terima kasih.